Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas reaktansi induktif atau induktif reaktan Induktor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menimbulkan medan magnet saat dialiri arus listrik dan menyimpan arus listrik dalam waktu yang relatif singkat Komponen ini terbuat dari susunan lilitan kawat dan memiliki sifat yang dapat menghantarkan arus listrik searah atau DC namun akan menghambat arus listrik bolak-balik atau AC Sifat induktor yang menghambat arus listrik AC atau arus bolak-balik inilah yang disebut dengan reaktansi induktif atau induktif reaktan Jadi pada dasarnya yang dimasuk dengan reaktansi induktif atau induktif reaktan adalah hambatan atau tahanan induktor terhadap arus listrik AC atau sinyal AC nilai reaktansi induktif dinyatakan dengan Ohm Pada saat dialiri arus yang bertegangan DC arus induktor akan terus meningkat seiring dengan waktu hingga mencapai kondisi stabil pada arus maksimumnya Arus maksimum yang mengalir melalui induktor ditentukan oleh hambatan pada gulungan induktor itu sendiri yang biasanya dinyatakan dengan Ohm Namun pada saat dialiri arus listrik yang bertegangan AC tegangan arus listrik yang melewati induktor akan sangat berbeda dengan saat induktor yang dilewati oleh arus listrik tegangan DC Efek dari gelombang sinus arus listrik AC yang diberikan ke induktor akan mengakibatkan perbedaan fasa pada bentuk gelombang tegangan atau voltage dan arus listrik atau current Ketika induktor dialiri oleh arus listrik bolak-balik atau arus AC maka akan timbul gaya gerak listrik atau GGL yang berlawanan karena adanya perubahan arah medan magnet atau fluk Perlawanan gaya gerak listrik atau GGL inilah yang menghambat aliran arus listrik Jadi pada dasarnya, timbulnya hambatan pada induktor ini dikarenakan adanya perubahan medan listrik dan medan magnet pada induktor ketika dialiri arus listrik secara bolak-balik Hambatan terhadap arus listrik yang mengalir melalui induktor dalam rangkaian AC ditentukan oleh resistansi AC atau lebih dikenal dengan istilah impendansi dengan simbol huruf Z Istilah resistansi sering dikaitkan dengan rangkaian DC Jadi untuk membedakan antara resistansi DC dan resistansi AC Maka digunakanlah istilah reaktansi atau reaktan Dengan kata lain, hambatan atau tahanan listrik induktor pada saat digunakan dalam rangkaian AC disebut dengan reaktansi induktif Sama seperti resistansi, nilai reaktansi juga diukur dalam satuan ohm Namun simbol yang digunakan adalah huruf X Sedangkan untuk reaktansi pada induktor dilambangkan dengan simbol XL Berikut adalah gambar reaktansi induktif Jadi disini arus AC akan mengalir melalui induktor Nanti disini akan terjadi yang namanya GGL Sehingga GGL ini akan menyebabkan hambatan dari arus listrik Rumus reaktansi kapasitif adalah XL sama dengan 2V dikali F dikali L XL adalah reaktansi induktif dalam satuan ohm V adalah konstansa dengan nilai 3,14 F adalah frekuensi dalam satuan hertz L adalah induktansi induktor dalam satuan Henry Dari persamaan rumus atau rumus reaktansi induktif Dapat dilihat bahwa jika salah satu frekuensi maupun induktansi meningkat Maka nilai reaktansi induktif juga akan meningkat secara keseluruhan Apabila frekuensinya mendekati tak terhingga atau infinity Maka nilai reaktansi induktornya juga akan meningkat hingga tak terbatas Seperti pada rangkaian terbuka Namun apabila frekuensinya mendekati 0 Atau seperti pada tegangan DC Reaktansi induktornya juga akan menurun Sehingga mencapai nilai 0 seperti pada hubungan singkat rangkaian Atau short circuit Ini berarti nilai reaktansi induktif adalah proporsional terhadap frekuensi Dengan kata lain reaktansi induktif akan meningkat seiring dengan meningkatnya frekuensi Berikut contoh soal untuk menghitung reaktansi induktor Misalnya sebuah coil yang berinduktansi 200 mH dihubungkan ke tegangan AC 220 V dengan frekuensi 60 Hz Berapakah nilai reaktansi induktif dan besar aliran arus listriknya Ini diketahui adalah L nya sama dengan 200 mH F nya adalah 60 Hz Ditanya berapa reaktansi induktifnya atau XL nya dan berapa arusnya atau I nya Jawabannya adalah rumus untuk XL sama dengan 2V dikali F dikali L Maka 2 dikali 3,142 dikali 60 dikali 0,2 Maka XL nya adalah 75,41 Ohm Sedangkan untuk menghitung arusnya rumusnya adalah I sama dengan V dibagi XL V nya adalah 220 dibagi 75,41 Maka arusnya adalah 2,92 Amper Jadi nilai reaktansi induktifnya adalah 75,41 Ohm Dan arus listriknya adalah 2,92 Amper Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silakan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih